obeng yang kecil karena modul sangat kecil dan harus berhati-hati dan perlahan untuk memutarnya Oke langsung kita tes ya jadi arah ke kanan modul turunnya sampai mentok kita cek 4 volt 4,4 volt ya jadi minimal 4,5 volt ini modul bekerja pada settingan rendahnya dan kita naikkan ya kita naikkan voltasenya menjadi bisa 7 volt kita langsung putar terus nah ini 9 volt ya bisa 9 volt pas atau 9,01 sesuai dengan kita inginkan nah ini 9 volt ya jadi modul ini bisa kita gunakan sebagai UPS router atau modem yang berdaya yang bertegangan 9 volt ya kita naikkan lagi ya kita naikkan lagi 10 volt dan sekarang menjadi 12 volt ya jadi modul ini menjadi 12 volt bisa kita gunakan sebagai UPS mini untuk keperluan yang lain dengan sistem voltase 12 Oke kita lanjut putar ya jadi bisa sampai 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari PLPS salam sejahtera dan sehat selalu ya jadi hari ini ya di depan sudah ada modul ya modulnya seperti ini kecil sekali yaitu modul untuk charger baterai litium ya charger baterai 186 186 50 plus step up jadi ada step step up nya ya kita bisa adjust untuk voltasenya Oke langsung kita ingin tes dan kita ingin cek apakah alat ini berfungsi atau tidak dan bagaimana cara untuk jasmen voltasenya output-output daripada modul ini bisa kita setting minimal 5 volt sampai 27 volt jadi modul sangat kecil seperti ini bisa digunakan sebagai kebutuhan voltase rangenya bisa 5 volt 9 volt atau 12 volt jadi bisa kita gunakan sebagai mini UPS atau keperluan lainnya dan bisa di charge baterai litiumnya ya langsung kita cek kondisi untuk modul ini ya jadi sudah terlihat jelas modulnya ya dan sudah ada di depan yaitu spesifikasi untuk penempatan kabel-kabelnya jadi di sini ya ada input ya input min dan input plus dan di sini ada socket USB micro sebagai input dan ada baterai minus dan baterai plus jadi di sini untuk baterai charge nya ya jadi kalau kita menggunakan baterai litium kita tempatkan di sebelah sini plus minusnya juga di sini ada output ya output min dan output plus nah yang di sini jadi outputnya bisa kita adjust melalui trimpot kecil ini ya trimpot kecil ini ya jadi trimpot ini bisa kita putar-putar maka voltase bisa kita adjustment dari 4 volt sampai dengan 27 volt jadi kita putar pelahan untuk voltase sesuai kebutuhan yang kita inginkan jadi ada minus output dan plus output di sebelah sini dan disini ada lampu indikator berwarna biru dan hijau Oke langsung kita tes untuk powernya apakah modul ini berfungsi atau tidak ya power sudah sudah kita pasang ya ternyata modul berfungsi ya jadi ada lampu indikator berwarna biru Nah kalau kita matikan lampu sangat jelas seperti ini indikator menyala dan kita akan sambung perkabelannya juga kita akan ukur voltasenya apa bisa dari empat volt sampai 27 volt ya simak terus sahabat ya sebelum kita sambung kita akan cabut dia punya soket mikronya dan dibaliknya seperti ini ya sangat simpel kecil modulnya Oke langsung kita sambungkan skaper kabelannya ya kita solder untuk outputnya plus jadi langsung kita solder kabel merah sebagai plus ya untuk plus output sudah tersolder sekarang kita solder negatif output negatif kita solder oke negatif sudah tersambung oke sekarang kita solder plus ya untuk baterai kita solder bagian plus dengan kabel merah oke sudah tersolder dan kabel putih ya jadi sudah selesai ya hanya menyolder output untuk keluaran output voltase dan untuk cas baterai litium ya sekarang kita sambungkan ya baterai litiumnya ya jadi baterai litiumnya kita sambung seperti ini kita contohkan hanya satu ya satu buah baterai kita tes itu negatif kita akan sambung ke positif juga oke positif kita sambungkan ya sudah tersolder ya sudah tersolder dan kita tutup isolasi karena modul ini tidak ada proteksi shotnya ya jadi hati-hati untuk penyambungan oke sudah kita isolasi kita sambung negatif ya langsung kita sambung ya ya langsung kita sambung ya kabel negatif dan kita tutup untuk negatifnya supaya tidak ada shot atau hubungan pendek yang mengakibatkan mengakibatkan modul ini rusak ya sudah terkonek ya dan kita akan sambungkan ke alat voltmeter untuk mengetahui outputnya berapa volt ya alat voltnya sudah kita sambungkan ya jadi sudah membaca sekarang voltase di 6,18 dan kita coba trim ya untuk trim pot menaikkan atau step up nya menjadi berapa volt atau menurunkan voltasenya dengan menggunakan obeng yang kecil karena modul sangat kecil dan harus berhati-hati dan perlahan untuk memutarnya oke langsung kita tes ya jadi arah ke kanan modul turun ya sampai mentok kita cek 4 volt 4,4 volt ya jadi minimal 4,5 volt ini modul bekerja pada settingan rendahnya dan kita naikkan ya kita naikkan voltasenya menjadi bisa 7 volt kita langsung putar terus nah sini 9 volt ya bisa 9 volt pas atau 9 volt 01 sesuai dengan kita inginkan nah ini 9 volt ya jadi modul ini bisa meng kita gunakan sebagai UPS router atau modem yang berdaya yang bertegangan 9 volt ya kita naikkan lagi ya kita naikkan lagi 10 volt dan sekarang menjadi 12 volt ya jadi modul ini menjadi 12 volt bisa kita gunakan sebagai UPS mini untuk keperluan yang lain dengan sistem voltase 12 oke kita lanjut putar ya jadi bisa sampai 15 volt 17 volt 20 volt jadi bisa untuk power supply juga ya jadi kita setting terus sampai batas maksimal mentok ya 28 volt jadi seperti ini ya cara setting untuk modul charging baterai lithium dengan step up ya kita turunkan lagi di angka 5 volt 5 volt jadi 5 volt atau 6 volt seperti ini bisa kita setting ya jadi seperti ini ya ya jadi charging baterai lithium dengan fasilitas step up atau menaikkan menurunkan tegangan lumayan bagus dan kita tes dengan charging jadi apakah dia akan mengecas baterai lithium nya kita gunakan charge HP biasa kita colokan ke micro USB ya jadi terbaca ya dia sedang mencas karena lampu merah menyala bila bila biru dia akan full jadi kalau lampu kita matikan terlihat lampu merah ya ya jadi sedang mencas dia punya baterai lithium ya jadi seperti ini oke jadi sharing atau berbaginya sampai disini semoga dengan modul ini bisa terinspirasi untuk pembuatan eksperimen dan bermanfaat untuk teman-teman semua walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dan seperti ini sub indo by broth3rmax